apakah benar pernyataan ini ustad apakah semua agama sama yaitu untuk menyembah kepada Allah tetapi penyembahannya itu sendiri sesuai kepercayaan agama-agama yang dianud terima kasih pertanyaannya, dari pertanyaan tadi udah jelas tidak sama jadi sesuai dengan keyakinan dan apa yang dianud jelas tidak sama berarti tidak sama jadi masing-masing beribadah suing keyakinan berarti tidak sama yang sama itu tujuannya sama, jalannya sama tujuannya Allah menghambahkan diri kepada Allah kemudian jalannya diikuti sama akhirnya diikuti sama, itu baru sama jadi jelas berbeda, tidak sama sehingga Allah mengatakan lakum dinukum waliyadin lakum dinukum waliyadin untuk kalian, agama kalian untukku agamaku seandainya sama agama kalian untukku juga agama saya untuk kalian itu sama takkan mengatakan agama kalian untuk kalian agamaku untukku berarti tidak sama begitu juga Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan agama yang diridai di sisi al-islam seandainya sama Allah akan menyebutkan Yahudia dan Nasraniya dan seluruhnya Al-Buziyya Konghucu dan lain-lainnya tapi karena tidak sama yang diridai hanya islam islam dalam artian secara umum dan secara spesifik agama islam dibuat Nabi SAW karena sesungguhnya agama islam dalam artian secara umum itulah menghambahkan diri pengetulusan kecintaan ya pasrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan tauhid bagaimana agama yang dikatakan tauhid mereka telah berbuat syirik kepada Allah orang musyirikin jadikan sembahan sya Allah para orang Nasrani para orang Yahudi mereka telah membuatkan tandingan Isa dan Uzzar dan yang lainnya ya kan Buddha Hindu dan yang lainnya Konghucu dan mereka telah membuatkan tandingan bagi Allah tidak akan mungkin itu sama na'am ya kendati sebagian agama asal-muasalnya mungkin ya awalnya adalah dari langit seperti Yahudi dan Nasrani Ahlul Kitab pengikut Nabi Musa Nabi Isa tapi setelah itu diselewengkan menjadi agama yang di ya dimurkai Allah ta'baraqa wa ta'ala maka Allah katakan inna dina inna dina daralai islam wa ma'yattaghi alai islami din falayyukbalamin walafil akhirati minal khasirin ya barang siapa yang mencari agama ya selain Islam Allah tidak menerima seandainya sama akan diterima oleh Allah tapi karena tidak sama dia tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dia akhirat menjadi orang yang merugi makanya Allah sempurnakan agama Islam kemudian diridu oleh Allah tabarakah wa ta'ala Allah tidak menyebutkan waraditu Yahudiyah dan Nasraniyah seandainya sama pasti akan diridu oleh Allah subhanahu wa ta'ala naam kemudian dalam hadis Nabi SAW mengatakan tidak seorang pun dari umat dakwah yang tugaskan didakwahi untuk masuk Islam Yahudi atau Nasrani mendengar apa yang ku bawa tapi tidak menerima ketan Nabi SAW maka dia berhak menjadi penghuni jahib seandainya sama maka dia akan menjadi juga penghuni surga tapi tak kalah Allah Rasul katakan penghuni neraka berarti tidak sama ada penghuni surga itu pengikut agama yang benar dan ada penghuni neraka pengikut agama yang tidak benar berarti tidak sama jadi ini jelas pernyataan yang watil sebatil batilnya baik ditinjau dari ya Al-Quran atau hadis bahkan kenyataan realita ya kenyataan fakta dan data membuktikan bahwa itu tidak sama nah demikian Allahu'ala terima kasih telah menarik